Haktu-haktu-haktu yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama anak Sampai manapun saya akan tindak lanjutin masalah ini, kalau kamu tidak ada tanggung jawab saja kepada anak Dulu keluar-keluar soakan tak takut atas permasalahan hukum setelah dilaporkan keluarga Haji Paisal Kemudian mendapatkan beberapa kali penyelidikan dan kini sudah menjadi tersangka Tiara Marlen yang nampak seakan pura-pura bahagia, namun menurut para netizen Tiara Marlen takut Ya surat pun sudah datang, Tiara Marlen kini menjadi tersangka atas pencemaran nama baik yang dilaporkan Haji Paisal Terima kasih buat topu, saya selalu makin ngalir lejekinya, makin bahagia, makin didekatan kenal orang-orang baik Pokoknya terima kasih, salam sukses, makin sukses pokoknya sekarang udah sukses Tapi salam apa, makin sukses Setelah dinyatakan dirinya menjadi tersangka dan segera akan diamankan, Tiara Marlen tak ingin sendirian Kini dirinya menyeret puput, menyebutkan kalau semua yang dibicarakannya menjelekan keluarga Haji Paisal Karena dikompori puput, mantan istri dari Dodi Sudrajat Tiara Marlen mengungkapkan di sosial media, puputlah yang membongkar semuanya Komentar-komentar dari para netizen yang pembahagia saat mendengar Tiara Marlen menjadi tersangka Dan Tiara Marlen akan dijemput diamankan pihak yang berwajib Ya sama rombongannya Haji F, udah dilaporin itu Oh pada nggak ada kerjaan, ya nggak apa-apalah, dilaporin Dilaporin apa kali, apa ya, masalah apa lagi ya? Makanya, Mbak Tiara Marlen kalau live hati-hati bicaranya, kalau bisa bicara yang lain Ya terus kalau ada netizen nanya? Hati-hati Kok dibiarin ya sama orang tuanya, belum murim, udah peluk-pelukan, gigit-gigitan Duh, kayaknya gimana ya, kayak gimana gitu liatnya ya Kalau orang tua zaman dulu, kayak kita-kita tuh teret banget orang tua Apalagi sekarang orang tuanya dicap orang baik di Indonesia Tapi kok begitu ya anaknya dibiarkan aja ya? Aneh ya lucu deh Itu ngasih contoh yang nggak baik loh, ini di seluruh Indonesia itu Takut nggak? Takut nggak? Takut nggak? Takut nggak? Takut nggak? Ya, nggak lah Siapa takut? Takut ditahan setelah statusnya menjadi tersangka Kali ini Tiara Marlen nampak melunak Ingin damai dengan keluarga Haji Paisal Tiara Marlen pun tak keluar-keluar lagi di sosial media Bahkan di salah satu live-nya Tiara Marlen baik-baikin tofu Tiara Marlen nampak seakan Berubah tak seperti dulu Keluar-keluar dan menjelekan keluarga Haji Paisal Setelah dirinya dilaporkan dan jari tersangka Lapor kita lapor lagi Kita ada bukti juga kan Santai aja, santai Tapi kalau bisa diredam itu Bahasa-bahasa yang seperti tadi Diredam Mba Tiara Marlen Ya Bang, padahal aku Kadang aku nggak terima Apalagi kalau misalkan Bang Firdaus Diomongin goblok, diomongin anjing Kita nggak terima gitu loh Itu loh, ini kita gitu loh Laporin tuh Laporin apa lagi? Sama si Sama siapa? Sama si 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 Sama si